Selamat siang, Pembesar Metro Siang. Kembali kami lanjutkan bersama saya, Kevin. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku hipnotis oleh sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir milik warga, kejar-kejaran antara pelaku hipnotis dengan warga terjadi di jalan bingkar utara, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tersadar usai menjadi korban hipnotis, para pelaku langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Kejar-kejaran berhenti usai pelaku terjebak kemacetan di persimpangan jalan. Warga pun langsung menghakimi para pelaku. Bahkan kendaraan mobil yang digunakan oleh pelaku dirusak. Kepala Seksi Humas Pores Metro Bekasi, Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, mengatakan para pelaku berjumlah empat orang dengan mengendarai mobil. Dan modusnya pelaku membohongi korbannya akan memberikan sumbangan untuk masjid dengan nominal 300 juta rupiah dengan cara menukar ATM pelaku dengan korban. Setelah ditukar, korban tersadar dan mengetahui ATM milik pelaku kosong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.